S sama H ini kedepannya selesai. Sandra Dewi dan Harvey Moeis diramal akan bercerai. Hartumai akan ramai beritanya. Rumah tangga aktris Sandra Dewi dan pengusaha Harvey Moeis tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, Harvey baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Di tengah kasus yang menjerat Harvey Moeis, paranormal Hartumai mencoba menerawam nasib rumah tangga Sandra Dewi. Awalnya, Gume melihat bahwa Sandra Dewi masih menerima dan mendukung suaminya. Kalau aku lihat sih, saat ini Sandra Dewi masih menerima dan men-support suaminya, pujar sang paranormal dikutip dari channel YouTube Fanny Rose Official, pada Senin tanggal 29 April tahun 2024. Namun, Hartumai kemudian menerawam bahwa rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moeis akan berujung perceraian. Kedepannya, aku melihat, mereka akan berpisah si ini, ucap paranormal 34 tahun tersebut. Hartumai memungkapkan bahwa Sandra Dewi akan menjadi pihak yang memutuskan untuk berpisah dari Harvey Moeis. Sandra yang akan menyerah dan memilih berpisah, imbuhnya. Meski demikian, Hartumai memastikan bahwa Sandra Dewi tidak akan menceraikan suaminya dalam waktu dekat. Tapi masih lama dia menggugat cerai. Nanti akan ramai sih beritanya, kata sang paranormal menambahkan. Diketahui, Sandra Dewi dan Harvey Moeis menikah pada tanggal 8 November tahun 2016 di Disneyland Tokyo, Jepang. Pernikahan mereka terbilang mewah dan eksklusif. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 27 Maret tahun 2024. Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Terawangan Hartumai tentang perceraian Sandra Dewi dan Harvey Moeis tentu saja membuat publik bertanya-tanya. Benarkah rumah tangga mereka akan berujung pada perpisahan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Simat berita kedua. Kondisi terkini Sandra Dewi disebut trauma hadapi kasus korupsi Harvey Moeis. Haris Arter kuasa hukum Harvey Moeis memungkapkan bagaimana kondisi terkini dari Sandra Dewi usai sang suami menjadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi Sandra Dewi baik-baik saja, tetapi mengalami sedikit trauma. Kondisi Sandra Dewi baik-baik saja. Pastinya siapapun yang alami pasti ada trauma, kata Haris Arter saat ditemui di kawasan Jakarta Barat baru-baru ini. Serupa dengan Sandra Dewi, Harvey Moeis juga disebut baik-baik saja meskipun sedikit shock saat kasus korupsi timah bergulir viral. Baik-baik aja, Harvey Moeis, sedikit shock, sambungnya. Haris Arter juga mengungkapkan bahwa Sandra Dewi merasa kecewa karena banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang terlalu berlebihan dan menyudutkan sang suami. Sebagai informasi tambahan, Ada perjanjian pranika dengan Harvey Moeis, Kejagung tak bisa cita seluruh harta Sandra Dewi. Penyidikan terkait kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022, Harvey Moeis terus didalami pihak Kejaksaan Agung. Dalam prosesnya, Kejagung telah menyita sejumlah aset dari kasus korupsi timah. Satu persatu harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi disita oleh Kejaksaan Agung. Dari Harvey, penyidik sudah menyita tujuh mobil mewah. Belum berhenti di situ, perusahaan tambang PT Rifainit Bangkatin RBT, yang diwakili Harvey Moeis dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Meski demikian, seluruh harta Sandra Dewi tidak disita Kejagung. Alasannya, Sandra Dewi dengan Harvey Moeis memiliki perjanjian peranikah terkait pisah harta. Terkait hal tersebut, Kejagung angkat bicara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudabidang Tindak Pidana khusus Kejagung Kuntadi menekankan pihaknya akan menelusuri dan menyita aset yang terkait Harvey Moeis. Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM. Terima kasih. Terima kasih.